Sungguh Formasi Pembatas Yang Kuat Saat ia memasuki kota Lingyun, Zhuo Wen segera merasakan riak-riak pembatasan formasi yang sangat kuat mengalir di sekitar kota besar itu. Fluktuasi formasi ini sangat luas, dan hampir menutupi seluruh kota. Itu seperti penghalang pelindung yang paling setia, dan menyelimuti langit dan sekeliling seluruh kota. Zhuo Wen juga menyadari bahwa formasi itu sangat rumit sehingga dia hanya bisa memahami sebagian saja. Orang harus tahu bahwa dia adalah master formasi level 8 pemecah langit. Jika dia tidak bisa memahaminya sepenuhnya, itu hanya bisa berarti bahwa batasan formasi seluruh kota haruslah formasi level 9 pemecah langit. Mata Zhuo Wen berbinar-binar karena kegembiraan. Sepertinya Raja Iblis Surgawi benar. Keluarga Lin di kota Lingyun benar-benar memiliki master dao arai tingkat 9 pemecah surga. Dia benar-benar dapat menemukan buku dao arai tingkat 9 pemecah surga yang sesuai di sini. Lin dan Shen membawa mereka ke pusat kota Lingyun. Itu adalah rumah mewah. Ini adalah area inti keluarga Lin. Hanya keturunan langsung keluarga Lin yang tinggal di sini. Gadis bermata besar itu mengikuti di belakang mereka dengan tidak senang. Dia sangat tertarik pada Zhuo Wen dan terus mencoba berbicara dengannya sepanjang jalan. Sayangnya, Zhuo Wen hanya memberikan jawaban yang asal-asalan seperti N atau Oh yang membuat gadis bermata besar itu sangat tidak senang. Saudara Iblis Langit, kamu pernah ke keluarga Lin sebelumnya. Kamu pasti tahu aturannya, kan? Kau di sini untuk mengunjungi leluhur keluarga Lin, kan? Lin dan Shen berbalik dan tersenyum pada Raja Jahat Setan Langit. Raja Iblis Langit tidak terkejut. Dia segera mengeluarkan biji emas dari cincin rohnya dan menyerahkannya kepada Lin dan Shen. Batu kecemerlangan emas kelas tertinggi. Ini adalah salah satu bahan untuk membuat formasi pemecah langit level 8. Kakak Iblis Langit, kau terlalu baik. Lin dan Shen menatap batu kecemerlangan emas di tangan Raja Iblis Langit dan berkata dengan sopan. Dia segera menyimpan batu kecemerlangan emas itu. Raja Iblis Langit tidak terkejut. Setiap kali dia datang ke keluarga Lin, dia akan membawa sesuatu yang baik untuk Lin dan Shen. Dengan begitu, dia bisa membangun hubungan yang baik dengan Lin dan Shen. Akan lebih mudah baginya untuk meminta bantuan Lin dan Shen di masa depan. Saudara Lin, selain mengunjungi leluhur keluarga Lin, aku punya permintaan lain kepadamu. Raja Iblis Langit menangkupkan kedua tangannya dan berkata. Lin dan Shen mengambil batu kecemerlangan emas dan berkata sambil tersenyum, Saudara Iblis Langit, selama itu masih dalam kemampuanku, aku pasti akan melakukannya untukmu. Raja Iblis Langit berkata, Saudara Lin, keluarga Linmu adalah keluarga formasi nomor satu di alam Heksu. Ada banyak master formasi level sembilan pemecah langit dalam sejarah. Misalnya, leluhur tua Anda ini adalah seorang master ilahi dao formasi tingkat sembilan pendobrak surga. Tidak. Aku jadi penasaran, apakah aku cukup beruntung untuk meminjam buku dao arai sembilan tahap penghancur surga milikmu. Senyum di wajah Lin dan Shen langsung berubah suram saat mendengar ini. Dia menatap dingin ke arah Raja Jahat Iblis Surgawi, alisnya sedikit berkerut, dan berkata, Saudara Iblis Surgawi, permintaanmu agak keterlaluan. Saya tidak bisa memuaskan Anda. Bahkan aku belum mencapai puncak dao susunan tingkat delapan pemecah surga. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu menghubungi catatan kuno tersebut, apalagi Anda. Mendengar ini, Raja Iblis Surgawi mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Zua Wen di belakangnya, seolah meminta pendapat Zua Wen. Zua Wen tentu saja mendengar kata-kata Lin Dansen, tetapi dia tidak terkejut. Bagaimanapun, buku dao formasi sembilan tahap pemecah surga memang sangat berharga. Akan aneh jika keluarga Lin akan menyerahkannya dengan mudah. Zua Wen diam-diam mengirimkan suaranya kepada Raja Iblis Langit. Raja Iblis Langit menganggup dan terus bertanya, Saudara Lin, apakah tidak ada cara lain untuk meminjam kitab suci formasi susunan sembilan tahap penghancur langit? Kami bersedia membayar harga yang cukup untuk meminjam buku-buku arai dao keluarga Lin Anda. Lagi pula, Lin Dansen telah mengambil barang milik Raja Jahat Setan Langit, jadi dia berkata dengan malu, ada caranya, tetapi biasanya hanya untuk murid-murid keluarga Lin kita. Jika Saudara Iblis Surgawi ingin mencoba, saya bisa menyediakannya untuk Anda. Apa pendapat Anda tentang kuota ini? Ada apa? Raja Iblis Langit bertanya dengan cepat. Saudara Iblis Surgawi, kamu pasti tahu kalau keluarga Lin kita punya pagoda formasi. Kata Raja Jahat Iblis Langit sambil menunjuk pagoda raksasa di belakangnya. Pagoda formasi ini dibangun oleh leluhur keluarga Lin. totalnya ada seratus lantai. Dia pernah berkata bahwa siapapun yang bisa melewati lantai ke seratus, mereka akan menerima janji dari keluarga Lin. Dengan kata lain, Anda dapat meminta apapun yang Anda inginkan dari keluarga Lin kami. Permintaan macam apa ini? Keluarga Lin kami pasti akan memenuhi janji kami dan memenuhi permintaan Anda. Lin Dansen menatap Raja Jahat Setan Langit menunggu jawabannya. Ekspresi Raja Iblis Langit sedikit berubah. Dia tentu pernah mendengar tentang pagoda formasi sebelumnya. Dia juga tahu bahwa sangat sulit untuk melewati lantai ke seratus. Sejak zaman kuno, selain leluhur keluarga Lin, tidak ada orang lain yang pernah melewati lantai ke seratus. Meskipun Raja Iblis Langit tidak meragukan kekuatan Zwa Wen, dia tetap tidak menyangka bahwa Zwa Wen memiliki kemampuan untuk melewati lantai seratus. Jadi dia sedikit ragu. Lin Dansen melihat keraguan di wajah Raja Iblis Langit dan tahu apa yang membuatnya ragu. Dia berbisik, Saudara Iblis Langit, ini adalah satu-satunya cara yang dapat kupikirkan saat ini, jadi kamu harus memikirkannya dengan saksama. Asalkan kamu bisa mendapat tempat, kami tentu akan setuju. Kata Zwa Wen tiba-tiba. Lin Dansen menatap Zwa Wen dengan ekspresi bingung. Menurutnya, Raja Iblis Langit bahkan belum berbicara, jadi mengapa kamu, seorang junior, menyelah. Baiklah, jika Saudara Lin bisa mendapatkan tempat, kami bersedia melewati pagoda formasi. Raja Jahat Iblis Langit mengangguk. Lin Dansen mengangguk dan kemudian memimpin mereka bertiga ke dalam keluarga Lin. Setelah mengatur tempat bagi mereka untuk tinggal, dia bergegas pergi untuk mengatur tempat-tempat Adapun gadis bermata besar itu, Lin Dansen mengatur agar dia tetap tinggal dan membiarkan mereka bertiga membiasakan diri dengan lingkungan keluarga Lin, serta beberapa tempat yang bisa mereka kunjungi dan beberapa tempat yang tidak bisa mereka kunjungi. Zwa Wen dan dua orang lainnya akhirnya mengetahui identitas gadis itu. Dia adalah putri Lin Dansen, Lin Fuxin. Ketika Lin Fuxin membawa Zwa Wen dan dua orang lainnya untuk membiasakan diri dengan lingkungan keluarga Lin, dia terkejut menemukan bahwa Raja Jahat Iblis Langit dan Raja Iblis Campuran tampak sedikit gugup saat menghadapi Zwa Wen. Lagi, ada pandangan hormat di mata mereka. Lin Fuxin tak kuasa menahan diri untuk mengingat perkataan Zwa Wen kepadanya sebelumnya, namun ia segera menggelengkan kepalanya dan bergumam dalam hati, bagaimana mungkin. Raja Iblis Jahat Langit dan Raja Iblis Campuran adalah yang terkuat di wilayah utama Li Yuan. Bagaimana mereka bisa? 4.002 Beberapa hari kemudian, Lin Dansen datang ke halaman tempat Zwa Wen dan yang lainnya berada dan membawa kabar baik. Lin Dansen telah mendapatkan tempat untuk pagoda Arai dan waktunya ditetapkan tiga hari kemudian. Saudara Lin, sekerja kerasmu. Raja Iblis Surgawi berkata dengan gembira. Zwa Wen, yang berdiri di samping, juga memperlihatkan senyum tipis. Meskipun dia belum pernah melihat pagoda Arai sebelumnya, dia sangat percaya diri. Dengan bakatnya di bawah batu primordial-primordial, mungkin tidak ada seorangpun di seluruh hundred domains yang dapat dibandingkan dengannya. Pagoda Arai ini seharusnya tidak menjadi hambatan yang terlalu besar baginya. Saudara Iblis Surgawi, ini adalah token masuk pagoda susunan. Tiga hari kemudian, kamu dapat memasuki pagoda susunan dengan token ini. Tentu saja, jika Anda tidak dapat bertahan, Anda dapat menggunakan token ini untuk memindahkan diri Anda keluar. Namun begitu Anda keluar, token tersebut akan kehilangan efeknya. Baiklah, kamu hanya punya satu kesempatan ini. Lin Dansen mengeluarkan token hijau dan menyerahkannya kepada Raja Jahat Iblis Surgawi. Raja Iblis Surgawi jahat mengambil token itu dan berkata sambil tersenyum, bukan aku yang akan menantang pagoda susunan. Lin Dansen tercengang dan tak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Raja Iblis Bibrida dan berkata, apakah ini Saudara Iblis Bibrida? Raja Iblis Surgawi masih menggelengkan kepalanya. Hal ini membuat ekspresi Lin Dansen menjadi aneh dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Suawan di sisi lain. Saudara Iblis Surgawi, kamu pasti bercanda. Jangan bilang kau ingin memberikan kesempatan memasuki pagoda arah kepada junior ini. Lin Dansen berkata sambil tersenyum. Raja Iblis Surgawi menganggup dan berkata, ya, tuan ini bernama Dao Wen. Dia adalah orang yang paling memenuhi syarat di antara kita bertiga untuk menantang pagoda susunan. Lin Dansen dan Lin Fuxin memperhatikan bahwa Raja Iblis Jahat Surgawi memanggil Suawan dengan sebutan, tuan, dan sikapnya sangat hormat. Hal ini membuat mereka berdua bingung. Hal ini terutama berlaku bagi Lin Fuxin. Matanya yang indah menatap tajam ke arah Suawan. Dia akhirnya mengerti bahwa apa yang dikatakan Suawan kepadanya saat itu bukanlah bualan, tetapi fakta. Raja Iblis Surgawi dan Raja Iblis Campuran mungkin benar-benar mengenali orang ini sebagai tuan mereka. Kalau tidak, mereka berdua tidak akan begitu menghormati Suawan. Lin Dansen bahkan lebih bingung, tetapi dia tidak bertanya lebih lanjut. Dia melirik Suawan dan menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa tidak ada harapan bagi Suawan untuk melewati lantai ke seratus karena Raja Jahat Langit memberikan kesempatan ini kepada anak ini. Lin Dansen dan Raja Jahat Iblis Surgawi mengobrol sebentar, lalu pergi, mengatakan bahwa mereka akan bertemu lagi dalam tiga hari. Waktu berlalu dan tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Suawan membuka pintu dan mendapati bahwa Raja Jahat Iblis Surgawi dan Raja Iblis Bibrida sudah menunggunya di halaman. Ayo pergi. Selagi Suawan berbicara, dia menuntun mereka berdua keluar dari halaman dan berjalan menuju menara susunan yang tidak jauh dari sana. Menara susunan itu terletak di sebuah persegi di tengah keluarga Lin. Menara susunan itu berbentuk persegi dengan tepi dan sudut yang jelas. Riak-riak dao susunan yang sangat kuat mengalir di permukaannya seperti gelombang laut yang bergulung-gulung. Ada cukup banyak orang di alun-alun, semuanya adalah murid muda yang mengenakan seragam keluarga Lin. Murid-murid muda ini masuk dan keluar dari menara susunan. Mereka telah mendengar dari Lin Fuxin bahwa keturunan langsung keluarga Lin memenuhi syarat untuk menantang menara arai. Banyak murid keluarga Lin memasuki menara arai untuk mengolah arai dao. Karena menara susunan itu mengandung asal-usul dao susunan yang kuat, maka kecepatan pemahaman seseorang terhadap dao susunan akan meningkat pesat. Oleh karena itu, banyak murid keluarga Lin memiliki tempat mereka sendiri untuk berkultivasi di menara susunan itu. Tentu saja, sebagian besar murid keluarga Lin hanya berkultivasi di level terendah menara formasi. Hanya beberapa murid berbakat yang akan naik ke level yang lebih tinggi. Dikatakan bahwa leluhur keluarga Lin telah berhasil menembus lantai 99 menara susunan, menggemparkan seluruh keluarga Lin dan bahkan wilayah utama Bright Miss. Dan di pagoda formasi, semakin tinggi jumlah levelnya, semakin tinggi pula bakatnya. Prestasi mereka di masa depan pasti tidak akan terlalu lemah. Misalnya, leluhur keluarga Lin telah berhasil menembus tingkat ke 99 dan kini menjadi seorang Master Ilahi Arai Dao tingkat 9 penerobos surga. Saudara Iblis Surgawi. Ketika Zuawan dan dua orang lainnya tiba di alun-alun, mereka bertemu Lin Dansen dan Lin Fuxin. Pada saat yang sama, ada seorang pria parubaya di samping mereka berdua. Pria parubaya itu mengenakan jubah ungu. Dia tampak agak gemuk dan berkumis. Kakak Lin, kepala keluarga Lin. Raja Iblis Surgawi memperhatikan pria parubaya berjubah ungu itu dan sedikit terkejut. Dia menangkupkan tangannya dan menyapa pria parubaya itu dengan sopan. Pria parubaya berjubah ungu itu adalah kepala keluarga Lin saat ini, Lin Longyao. Dikatakan bahwa dia adalah seorang Master Ilahi Dao Arai tingkat 8 yang menghancurkan surga. Kultifasinya tak terduga dan dia adalah orang yang sangat kuat. Haha, Saudara Iblis Surgawi, kamu terlalu sopan. Kamu dan aku adalah kenalan. Tidak perlu bersikap begitu formal. Lin Longyao tertawa dan melambaikan tangannya. Ia melanjutkan, ku dengar kau datang ke keluarga Lin untuk menantang menara formasi. Apakah adik kecil ini? Saat berbicara, tatapan Lin Longyao jatuh pada Zuo Wen yang acuh tak acuh. Mata kecilnya diam-diam mengamati Zuo Wen sambil menggelengkan kepalanya dalam hati. Dia tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang Zuo Wen. Raja Iblis Surgawi jahat tidak berani menunda dan segera menyetujui. Aku ingin tahu, berapa banyak level yang bisa dilewati adik kecil ini. Lin Longyao bertanya dengan samar. Zuo Wen melirik Lin Longyao dan tersenyum. Tentu saja aku datang untuk menantang menara susunan untuk level ke-100. Aku juga berharap bahwa setelah aku melewati menara susunan, keluarga Lin dapat menepati janji mereka dan menyetujui permintaanku. Lin Longyao dan Lin Dansen tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa pemuda di depan mereka sama sekali tidak rendah hati. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia bisa melewati level ke-100 menara arai. Ini terlalu membanggakan. Lin Dansen melihat bahwa ekspresi Lin Longyao tidak terlihat terlalu baik. Dia terbatuk datar dan mengedipkan mata pada Zuo Wen. Adik Dao Wen, kamu mungkin tidak tahu banyak tentang menara susunan. Sejak zaman kuno, hanya leluhur keluarga Lin kita yang telah melewati tingkat ke-100 menara susunan. Nenek moyang kita saat ini hanya berhasil mencapai level ke-99. Adik kecil, kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak boleh mengatakan apapun yang kamu mau. Lin Longyao mendengus dingin. Namun Zuo Wen sama sekali tidak keberatan dan berkata dengan tenang, apa yang tidak bisa dilakukan leluhurmu, bukan berarti aku tidak bisa melakukannya. Ekspresi Lin Longyao berubah lebih dingin. Pemuda di depannya benar-benar terlalu sombong, terlalu egois. Apakah kalimat ini mengejek leluhur mereka? Adik kecil, karena kamu begitu percaya diri, bagaimana kalau kamu dan aku bertaruh? Lin Longyao berkata sambil tersenyum dingin. Oh, bagaimana kepala keluarga Lin ingin bertaruh? Zuo Wen berkata dengan agak tertarik. Taruhannya sangat sederhana. Jika kamu tidak bisa melewati level 100, maka kamu harus meninggalkan barang yang paling berharga untukmu. Lin Longyao berkata dengan dingin. Tatapan mata Zuo Wen menyipit. Dia menatap Lin Longyao dengan dingin dan berkata sambil menyeringai, bagaimana jika aku menang? Bisakah keluarga Lin menyerahkan barang paling berharga milik keluarga Lin kepadaku? Lin Longyao berkata dengan percaya diri, keluarga Lin kita tidak akan kalah. Lebih jauh lagi, bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan keluarga Lin kami? Anda mungkin belum pernah melihat benda paling berharga milik keluarga Lin kami sebelumnya. Zuo Wen tersenyum dingin dan berkata, kalau begitu mari kita bersikap adil. Asalkan aku menang, keluarga Linmu tidak hanya harus menyetujui permintaanku, tetapi kamu juga harus memberiku harta yang nilainya sama dengan barang paling berharga milikku. Bagaimana? Mendengar itu, Lin Longyao menatap Zuo Wen dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa anak ini begitu percaya diri. Permainan yang pasti kalah seperti ini masih berani bertaruh dengannya. Dia pun tidak berpikir terlalu banyak dan menyetujuinya. 4003. Raja Iblis Langit dan Raja Iblis Campuran mengerutkan kening. Bagaimanapun, mereka adalah tamu dari jauh dan bahkan telah menyerahkan sesuatu yang berharga seperti batu kecemerlangan emas. Namun, kepala keluarga Lin telah menunjukkan kekuatannya kepada Zuo Wen dan begitu dia tiba. Hal ini membuat mereka berdua merasa tidak nyaman. Namun, karena Zuo Wen tidak mengatakan apa-apa, mereka berdua tidak dapat mengatakan apa-apa. Di sisi lain, Lin dan Sen agak malu saat dia menatap Raja Iblis Langit dengan penuh rasa bersalah. Mengenai masalah Raja Iblis Surgawi Jahat dan yang lainnya yang ingin menantang pagoda susunan, dia hanya dengan santai menyebutkannya kepada Lin Longyao, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lin Longyao ternyata tertarik dan mengikuti mereka untuk menemui Raja Iblis Surgawi Jahat. dengan Junior seperti Zuo Wen. Sayangnya, anak ini sombong dan tidak tahu luasnya langit dan bumi. Memikirkan hal ini, Lin dan Sen menatap Zuo Wen dengan acuh-ta'acuh dan menggelengkan kepalanya. Dia benar-benar memperlakukan Zuo Wen sebagai orang yang pemarah. Dia benar-benar berani mengatakan bahwa dia bisa melewati tingkat ke-100 menara susunan. Mari kita lihat bagaimana anak ini akan menghadapinya nanti. Silakan, adik kecil, aku menantikan hasil pencapaianmu dalam mencapai tingkat ke-100 menara susunan. Aku harap kamu tidak mengecewakanku. Lin Longyao melirik Zuo Wen dengan acuh-ta'acuh. Kata-katanya penuh dengan ejekan. Zuo Wen tidak peduli sama sekali dan dengan tenang berjalan menuju menara susunan. Ada banyak murid keluarga Lin yang masuk dan keluar dari menara formasi. Murid-murid keluarga Lin ini telah lama melihat Lin Longyao dan Lin dan Sen tidak jauh dari sana. Terutama ketika mereka melihat Junior seperti Zuo Wen berbicara dengan Lin Longyao, banyak murid klan Lin tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan perhatian mereka ke pemuda yang tidak dikenal ini. Orang ini sangat asing. Dia sepertinya bukan murid keluarga Lin. Seharusnya tidak. Kalau dilihat dari penampilannya, dia pasti tahu siapa kepala keluarga itu. Dia pasti Junior orang luar yang mendapat kesempatan untuk memasuki menara susunan. Petik 2. Petik 2. Para murid keluarga Lin berdiskusi dengan penuh semangat. Meskipun menara Arai adalah milik pribadi keluarga Lin, menara itu sangat terkenal di alam Heksu. Banyak pemimpin pasukan besar bersedia membayar harga yang sangat mahal agar Junior mereka yang berbakat dapat memasuki pagoda susunan keluarga Lin untuk belajar. Oleh karena itu, tidak aneh bagi keturunan klan Lin untuk melihat orang luar memasuki menara. Dalam hal keajaiban dao formasi, hanya ada sedikit Junior dari kekuatan besar lain di domain Heksu yang dapat dibandingkan dengan keluarga Lin kita. Bukankah Husli mengirim seorang jenius untuk menantang Arai Pagoda terakhir kali? Namun berhenti di lantai 66, dan kami berhenti di sana. Lantai 70 Kakak Senior tertua klan Lin Lin Jing Tian masih jauh. Tentu saja, bahkan anak ajaib Husli tidak dapat dibandingkan dengan kakak senior tertua kita dalam hal formasi, apalagi Junior dari pasukan besar lainnya. Anak ini terlihat biasa saja dan biasa-biasa saja. Saya pikir dia seharusnya bersyukur kepada langit dan bumi jika dia bisa lulus level 20. 20 lantai. Saya pikir Anda melebih-lebihkannya. Saya pikir bahkan lantai ke-10 pun akan cukup sulit. Murid-murid keluarga Lin berdiskusi dengan bersemangat sambil mencibir saat mereka melihat Zua Wen memasuki Pagoda Susunan. Zua Wen tentu saja mendengar pembicaraan di sekitarnya dengan jelas. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya mencibir dalam hatinya. Ada sebuah pintu batu besar di bagian bawah Pagoda Susunan. Di samping pintu batu itu ada sebuah alur. Bentuk alurnya persis sama dengan token di tangan Zua Wen. Setelah Zua Wen meletakkan token di alur, pintu batu itu berderit dan berputar. Kemudian, pintu batu itu tidak terbuka. Sebaliknya, susunan kompleks setinggi manusia muncul di permukaannya. Zua Wen dapat melihat bahwa susunan ini seharusnya adalah susunan teleportasi. Setelah Zua Wen menyimpan token itu, dia melangkah ke dalam formasi dan menghilang ke dalam pintu batu. Di depan alun-alun tempat Pagoda Susunan itu berada, ada sebuah prasasti batu besar. Permukaan prasasti batu itu dipenuhi dengan berbagai macam cahaya. Setelah diamati lebih dekat, cahaya itu membentuk susunan Pagoda. Pagoda itu terbagi menjadi seratus tingkat. Di dalam cahaya, ada titik-titik cahaya di setiap tingkat. Semakin tinggi tingkatnya, semakin sedikit titik cahayanya. Titik-titik cahaya menyebar ke tingkat ke-70, di mana hanya ada satu titik cahaya. Di atas tingkat ke-70, Lin Longyao membawa semua orang ke depan prasasti batu. Dia tersenyum dan berkata, titik-titik cahaya pada prasasti batu melambangkan jumlah orang di Pagoda Susunan. Anda dapat melihat dengan jelas rekaman susunan Pagoda. Mata besar Lin Fuxin berkedip. Dia segera menyadari bahwa di lantai pertama, semua titik cahaya berwarna merah. Hanya satu titik cahaya yang berwarna putih. Paman, mengapa titik cahaya ini berwarna putih? Beda dengan titik cahaya lainnya. Lin Fuxin menunjuk titik cahaya putih dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Longyao tersenyum dan berkata, token untuk memasuki Pagoda milik keturunan langsung keluarga Lin berbeda dengan token untuk memasuki Pagoda bagi orang luar. Selama dia adalah murid keluarga Lin, sebuah titik merah akan dipajang di Pagoda, sedangkan titik putih ini mewakili token orang luar. Oh, jadi begitu. Kalau begitu, titik cahaya putih ini adalah Rune Dao. Lin Fuxin tiba-tiba menyadarinya. He he, entah itu keledai atau kuda, saya pikir kita akan segera tahu. Aku tak sabar menunggu junior ini mencapai level ke-100. Lin Longyao tertawa mengejek. Wajah Raja Iblis Surgawi dan Raja Iblis Campuran tampak jelek. Mereka menatap titik cahaya putih itu, merasa gugup. Kekuatan Zuawan memang sangat kuat. Namun, bukan berarti level Dao Arainya juga kuat. Jika dia gagal melewati Pagoda, mereka semua akan kehilangan muka. Tidak hanya Lin Longyao dan yang lainnya yang memperhatikan prasasti batu itu, banyak murid keluarga Lin juga mengelilingi prasasti batu itu. Mereka juga memperhatikan titik cahaya putih itu. Mata mereka dipenuhi dengan rasa bangga. Baru saja, berita tentang kata-kata berani Zuawan tentang keinginannya untuk melewati tingkat ke-100 Pagoda Susunan telah menyebar tanpa disadari di antara orang banyak. Banyak murid keluarga Lin yang memarahi Zuawan karena terlalu sombong. Bahkan ada banyak gosip di sekitar, yang diam-diam meremehkan Zuawan. Mereka semua berharap Zuawan akan gagal. Kemudian, ketika dia keluar, mereka akan dengan sembrono mengejek bocah nakal ini yang tidak tahu luasnya langit dan bumi. Sun Ting. Raja Iblis Surgawi sedikit mengernyit. Ia menatap Lin Longyao yang berada di seberangnya. Bahwa murid-murid keluarga Lin mengetahui berita ini. Kemungkinan besar Lin Longyao sengaja membocorkannya. Zuawan, yang telah memasuki Pagoda Susunan, tentu saja tidak tahu bahwa banyak orang di dunia luar yang memandang rendah dan mengutuknya. Saat ini dia berada di tingkat pertama. Sungguh Pagoda Susunan yang ajaib. Zuawan berdiri di tempat. Ia menemukan bahwa lingkungan di sekitarnya bukanlah ruang di dalam Pagoda. Sebaliknya, itu dibentuk oleh banyak sinar cahaya yang saling terkait rapat. Zuawan tidak asing dengan sinar-sinar cahaya ini. Semuanya terbentuk oleh energi Dao Arai dalam pola tertentu. Terlebih lagi, di ruang ini, dia dapat dengan jelas merasakan Riak Dao dan Rimadao yang dahsyat. Namun, Riak Dao Arai dan Rimadao pada tingkat pertama Pagoda Arai sangat tipis. Bagi seorang Master Dao Arai Dewa seperti dia, itu pada dasarnya tidak berguna. 4004. Tingkat kedua serupa dengan tingkat pertama, tetapi Riak Formasi Susunan dan Sajak Tao sedikit lebih kuat. Zuawan tidak berhenti di situ. Dia mengikuti tangga tak kasat mata dan naik. Tingkat 10, tingkat 20, tingkat 30, tingkat 50. Ketika mencapai level 50, Zuawan merasakan sedikit tekanan. Tekanan ini terkandung dalam Riak Formasi Susunan dan Sajak Tao. Zuawan tahu bahwa tekanan ini ada di setiap tingkat Pagoda Formasi. Hanya saja level Formasi Dao-nya terlalu tinggi, jadi ketika dia berada di bawah level 50, tekanan ini tidak berarti baginya. Itulah sebabnya dia tidak merasakannya. Seiring bertambahnya jumlah lantai, tekanannya juga meningkat drastis. Ketika mencapai lantai 50, Zuawan akhirnya merasakan jejaknya. Tekanan ini masih terlalu lemah bagiku. Ayo teruskan ke atas. Zuawan menggelengkan kepalanya dan terus menaiki tangga. Kecepatannya tidak berubah sama sekali. Dia tidak melambat sama sekali karena peningkatan level dan peningkatan tekanan. Pada saat ini, di depan prasasti batu di Alun-Alun, banyak murid keluarga Lin yang gempar. Sial, apakah mataku mempermainkanku? Orang ini telah mencapai level ke 50. Dan kecepatannya tidak melambat sama sekali. Dari mana anak ini berasal? Keahliannya dalam formasi susunan sangat tinggi sehingga dia bisa mencapai level ke 50. Dan sepertinya dia masih bisa naik. Para murid keluarga Lin terlibat dalam diskusi yang panas. Rasa bangga di mata mereka memudar dan digantikan oleh keterkejutan. Mata Lin Fu semakin membelalak. Dia bergumam. Meskipun orang ini pandai membual, dia masih punya kemampuan. Lin Longyao sedikit mengernyit. Dia jelas terkejut karena Zuawan bisa mencapai level 50. Namun, dia segera santai. Jadi bagaimana jika dia mencapai level ke 50? Ketika dia bertaruh dengan anak ini, dia berkata bahwa dia akan mencapai level ke 100. Itu adalah level teratas menara. Bahkan leluhur mereka tidak dapat melakukannya. Dia tidak percaya bahwa orang luar dapat melakukannya. Zuawan tentu saja tidak tahu tentang reaksi dunia luar. Dia menaiki tangga tanpa berhenti sama sekali. Kecepatannya sangat seragam. Meski tekanan bertambah kuat seiring peningkatan level, hal itu tidak menjadi hambatan besar baginya. Ketika mencapai level 70, ia mulai merasakan tekanan. Spiritualitas Arai Dao di sini jauh lebih padat, yang cukup membantu Zuawan. Namun, ia tahu bahwa itu belum cukup. Oleh karena itu, ia mengangkat kaki kanannya dan segera naik ke lantai 71 dan lantai yang lebih tinggi lagi. Namun, saat dia meninggalkan lantai 70, alun-alun di luar menjadi gempar. Orang ini benar-benar mencapai level 70. Ini adalah rekor Lin Jing Tian. Bagaimana dia bisa memecahkannya dengan mudah? Sepertinya kita meremehkan anak ini. Kakak senior tertua masih berada di ruang alternatif di lantai 70. Begitu anak ini melampauinya, kakak senior tertua mungkin akan segera merasakannya. Petik 2. Lin Longyao sedikit mengernyit, dan ada sedikit keterkejutan di matanya. Dia tidak menyangka Zuawan ini mampu melewati level 70. Mungkinkah level Arai Dao anak ini telah mencapai puncak level ke-7 dari tahap penghancuran surga, atau level ke-8 dari tahap penghancuran surga? Keturunan paling berbakat dari keluarga Lin, Lin Jing Tian, adalah seorang master Dao Arai Dewa di puncak level ke-7 dari tahap penghancuran surga. Namun, ia hanya berhasil mencapai level ke-70. Meski rekor ini sudah dibuat sejak lama, dan Lin Jing Tian mungkin lebih kuat sekarang, wajah Lin Longyao tetap saja muram saat melihat bocah ini telah mencuri perhatiannya. Hah, lihatlah, titik cahaya kakak senior Lin Jing Tian bergerak. Dia pasti menyadari bahwa rekornya telah dipecahkan dan berencana untuk melawan. Itu benar. Rekor kakak senior Lin Jing Tian ditetapkan 10 tahun yang lalu. Dia pasti telah berkultivasi selama 10 tahun, dan dia pasti telah membuat beberapa kemajuan. Dia pasti tidak akan kalah dari anak ini. Petik 2 petik 2. Semua orang di alun-alun menjadi gempar. Mereka semua memperhatikan bahwa titik cahaya merah yang melambangkan Lin Jing Tian mulai bergerak setelah titik cahaya putih mencapai tingkat ke-70. Pada saat ini, di ruang alternatif lain di tingkat ke-70 pagoda Arai, seorang pemuda tampan berjubah hijau tiba-tiba membuka matanya. Dia adalah keturunan paling berbakat dari keluarga Lin, Lin Jing Tian. Lencana di pinggangnya berkedip-kedip dan bergetar tanpa henti. Token ini juga mencatat informasi menara. Selama ada yang mengetahui rekaman Anda, token akan segera memberi tahu Anda. Ini juga merupakan metode yang digunakan oleh keluarga Lin untuk memotivasi generasi muda keluarga Lin. Ini akan meningkatkan daya saing generasi muda dan membangkitkan semangat juang mereka. Dengan cara ini, generasi muda akan memiliki motivasi untuk berkembang dan kekuatan keseluruhan generasi muda keluarga Lin akan meningkat. Lin Jing Tian mengeluarkan token itu dan memindainya dengan pikiran ilahinya. Seketika, dia melihat titik cahaya putih aneh di lantai 70. Selain itu, titik cahaya putih ini tidak berhenti setelah mencapai level ke 70. Titik cahaya ini terus bergerak menuju level yang lebih tinggi. Mata Lin Jing Tian menyipit. Dia tahu apa arti titik cahaya putih itu. Ini adalah tanda orang luar, bukan anggota keluarga Lin. Siapa yang mengira akan ada seorang jenius seperti itu di dunia luar? Sayang sekali kau bertemu denganku. Aku telah berkultivasi selama 10 tahun dan akhirnya berhasil menembus tahap awal Heaven Breaking Rank 8. Kau bukan tandinganku. Mata Lin Jing Tian dipenuhi dengan kebanggaan. Dia kemudian berdiri dan berjalan menuju tangga di sudut. Dia dengan cepat memanjat. Dalam satu tarikan napas, Lin Jing Tian mencapai level 80. Kecepatannya segera melambat dan wajahnya menjadi pucat. Lagi pula, Arai Dao miliknya baru saja menembus ke Heaven Breaking Rank 8. Sudah sangat bagus bahwa ia bisa mencapai level 80 dalam satu tarikan napas. Dia tahu bahwa dalam kondisinya saat ini, pada dasarnya mustahil baginya untuk melangkah lebih jauh. Tekanan di lantai 81 terlalu mengerikan. Itu bukan sesuatu yang bisa dia tahan. Saya mencapai level ke-80 dalam satu tarikan napas. Orang luar ini jelas tidak sebaik saya. Dia paling-paling hanya bertahan di sekitar level ke-70. Lin Jing Tian sangat bangga. Dia mengeluarkan token dan mencari titik cahaya putih. Dengan sekali pandang, dia langsung tercengang. Alasannya adalah karena dia menemukan bahwa titik cahaya putih itu telah naik ke lantai 90 pada waktu yang tidak diketahui. Ini, bagaimana ini mungkin? Dari mana orang ini berasal? Bagaimana dia mencapai level ke-90? Lin Jing Tian berseru. Itu adalah level ke-90. Di seluruh keluarga Lin, hanya Lin Longyao yang bisa mencapai level ke-90. Master ilahi Arai Dao lainnya dari generasi yang lebih tua tidak bisa melakukannya. Namun, orang luar telah melakukannya dengan mudah. Siapakah orang ini? Pada level ke-90, wajah Zouan berubah serius. Ini karena dia menyadari bahwa tekanan mulai memengaruhinya. Huff, hanya level ke-90 tidak cukup untuk menghentikanku. Zouan menggelengkan kepalanya. Dia melangkah maju dan mencapai lantai 91. Jelas kali ini, kecepatannya melambat. Tekanan pada level ke-90 memang telah menciptakan beberapa kendala baginya. Namun, itu tidak cukup untuk menghentikan Zouan. Dia terus bergerak maju perlahan. Akhirnya, dia melangkah ke lantai 99. Ledakan, ledakan, ledakan. Seketika, seluruh ruang dipenuhi dengan ledakan dahsyat. Riak-riak Dao Arai dan Syair-Syair Dao yang mengerikan bagaikan gelombang paling dahsyat di dunia. Mereka menyapu seluruh area dan menenggelamkan Zouan. 4005. Lantai ke-90. Ke-90. Mungkinkah mataku sedang mempermainkanku? Di alun-alun, para pengikut keluarga Lin berkumpul di sekitar Prasasti Batu, setelah hening sejenak, terdengar suara gemuruh dahsyat bagai tsunami. Semua orang merasa sulit untuk percaya bahwa orang luar biasa dapat mencapai lantai ke-90 pagoda formasi. Apakah ini menantang surga? Dia benar-benar mencapai lantai ke-90. Meskipun orang ini suka menyombongkan diri, dia sungguh punya kemampuan. Tangan Lin Fuxin yang bagaikan batu diok dengan lembut menutupi bibir cerinya, matanya yang indah dipenuhi dengan keterkejutan. Pupil mata Lin dan Sen mengecil, sedangkan senyum di wajah Lin Longyao membeku dan memudar. Raja Iblis Surgawi jahat dan Raja Iblis Bibrida saling berpandangan dan tak dapat menahan senyum. Guru benar-benar tidak mengecewakan mereka. Dia benar-benar mencapai lantai 90. Melihat situasi ini, mungkinkah dia benar-benar bisa mencapai lantai 100? Memikirkan ekspresi luar biasa di wajah Lin Longyao dan yang lainnya jika Zuawan benar-benar mencapai lantai ke-100 pagoda formasi, mereka berdua dipenuhi dengan kegembiraan, dan depresi sebelumnya telah sepenuhnya lenyap. Huff, dia memang punya kemampuan. Sayang sekali, aku bertaruh dengan anak ini di lantai 100. Selama dia tidak mencapai lantai 100, tidak ada gunanya seberapa tinggi pun dia mencapainya. Lin Longyao tentu saja melihat ekspresi di wajah keduanya dan mendengus dingin. Raja Iblis Jahat Surgawi dan Raja Iblis Campuran sedikit mengernyit, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dalam hati mereka, mereka berharap Zuawan pasti akan mencapai lantai 100 dan menamparkan wajah Lin Longyao sepenuhnya. Lihat, titik cahaya putih itu bergerak lagi. Bagaimana ini mungkin? Sudah di atas lantai 90, bagaimana kecepatannya masih bisa secepat itu? Tiba-tiba, terdengar suara gaduh yang sangat keras dari lapangan. Kemudian, di bawah tatapan tak percaya semua orang, titik cahaya putih itu melesat ke tingkat yang lebih tinggi dengan kecepatan yang cukup cepat. 91, 92, 95, 97, 98. Pada akhirnya, titik cahaya putih berhenti di lantai ke-99, dan seluruh alun-alun menjadi sunyi senyap. Lantai ke-99, ini adalah catatan leluhur keluar Galin mereka. Namun, status seperti apa yang dimiliki leluhur keluar Galin? Dia adalah seorang ahli formasi tingkat 9 yang menembus langit, berdiri di puncak seluruh wilayah Heksu. Namun, seorang junior yang hanya orang luar telah benar-benar naik ke tingkat ke-99. Ini terlalu tidak masuk akal. Ini, bagaimana dia melakukannya? Lin Fuxin dan Lin Dansen tidak bisa lagi menyembunyikan keterkejutan di wajah mereka. Mereka menatap titik cahaya putih itu sementara tubuh mereka menegang, seolah-olah mereka telah membeku. Lin Longyao tercengang. Wajahnya tiba-tiba menjadi suram, dan hatinya sedikit gelisah. Dia tidak menyangka bahwa Zhuawan akan mampu mencapai level 99. Bukankah ini berarti bakat Zhuawan dalam formasi tidak lebih lemah dari leluhur klan Lin? Seseorang harus tahu, jika mampu naik ke level 99, prestasi masa depannya pasti akan mencapai peringkat 9 yang melampaui langit. Ini adalah seorang jenius super sejati. Di dalam menara, Lin Jing Tian, yang berada di lantai 80, menatap token di tangannya. Tubuhnya gemetar saat dia berlutut di tanah dan bergumam pada dirinya sendiri, bagaimana ini mungkin? Selain leluhur klan Lin kita, sebenarnya ada orang lain yang dapat mencapai puncak. Lantai ke 99, itu tidak mungkin. Lin Jing Tian tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya, tetapi dia harus percaya bahwa seseorang telah mencapai tingkat ke 99 menara susunan, dan itu adalah orang luar. Tiba-tiba, Lin Jing Tian menyadari bahwa titik cahaya putih di token itu tidak sepenuhnya berhenti. Sebaliknya, titik itu mulai bergerak lagi. Pupil matanya mengecil saat dia memikirkan kemungkinan yang tak masuk akal. Apakah orang ini mencoba mencapai level ke 100? Pada saat itu, di lantai 99, Zouan tentu saja tidak tahu bahwa penampilannya telah menyebabkan keributan di dunia luar. Dia berdiri di dimensi alternatif di lantai 99, sedikit mengernyit. Tekanan di sini sangat mengerikan. Seolah-olah seluruh langit runtuh, menekan tubuhnya, membuatnya merasa sangat tertekan. Retak-retak-retak. Setiap kali dia melangkah, terdengar suara tulang-tulangnya yang terkilir. Itu sangat mengerikan dan menusup telinga. Namun, Zouan tertawa terbahak-bahak. Formasi susunan Daois Rimes di sini terlalu kaya. Daois Rimes yang bergulir seperti nutrisi berkualitas tinggi, memelihara pemahaman dan pengertian Zouan tentang susunan. Kemampuan pemahamannya sudah sangat mengerikan. Saat dia terus memahami Syair Daois ini, level Dao Arainya meningkat pesat tanpa terlihat. Sesuai dengan yang diharapkan dari pagoda susun. Dengan Syair Tao yang begitu dahsyat, memolah formasi susunan di sini hasilnya dua kali lipat dengan setengah usaha. Zouan basah oleh keringat, tetapi matanya bersinar dengan cahaya yang tak tertahankan. Itu setajam pisau, seluas lautan, dan sangat dalam. Dikelilingi oleh Syair Tao yang kuat, keterampilan formasi susunannya meningkat dengan cepat. Tidak butuh waktu lama bagi keterampilan formasi susunannya untuk meningkat dari tahap awal heaven-breaking level 8 ke puncak heaven-breaking level 8. Saat dia terus meningkatkan keterampilan formasi susunannya, dia menjadi semakin mahir dalam menghadapi tekanan di sini. Haha, tempat yang luar biasa. Zouan tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, punggungnya yang bungkuk tiba-tiba tegak, dan dia seperti pilar yang dapat menopang langit dan bumi, membuatnya menjadi sangat luar biasa dan tangguh. Setelah keterampilan formasi susunannya meningkat ke puncak heaven-breaking level 8, dia akhirnya mampu sepenuhnya menahan tekanan mengerikan di lantai 99. Jika lantai 99 pagoda susunan saja bisa memberiku kejutan seperti itu, lalu bagaimana dengan lantai 100? Pandangan Zouan tertuju pada tangga di sudut, matanya berseri-seri penuh kegembiraan. Barangkali, setelah dia memasuki lantai ke 100, dia mungkin dapat langsung meningkatkan keterampilan formasi susunannya ke tingkat 9 pemecah surga. Memikirkan hal itu, Zouan tiba-tiba melangkah keluar dan menaiki anak tangga pertama. Seketika, tekanan mengerikan melanda bagai badai, menghancurkan tubuh Zouan satu demi satu. Zouan mengerang pelan, sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun, cahaya kegembiraan di matanya semakin kuat dan kuat, melangkah maju selangkah demi selangkah sambil tertawa keras. Luka-lukanya makin parah, tetapi tawanya makin keras dan semakin merajalela. Bagaimana tekanan lantai 100 bisa menghentikanku? Zouan mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa keras. Tiba-tiba, dia melangkah beberapa lusin langkah berturut-turut, melewati anak tangga itu, dan memasuki lantai 100. Pochi! Begitu dia memasuki lantai 100, tekanan langsung meningkat beberapa kali lipat. Zouan tiba-tiba jatuh ke tanah, memuntahkan setegup darah. Tatapan mata Zouan tampak serius. Ia segera duduk bersilah di tanah. Kekuatan Gatvin yang menggelinding melonjak, berubah menjadi awan yang mengelilingi tubuhnya, melindunginya dari erosi tekanan ini. Pada saat yang sama, dia dengan rakus memahami sajak tau yang kuat di lantai ke 100 ini. Sajak tau di sini benar-benar terlalu kaya. Zouan praktis tidak perlu memahami dengan saksama dan dapat terus meningkatkan keterampilan formasi susunannya. Jika dia benar-benar memahaminya, kecepatan keterampilan formasi susunannya akan mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Berdasarkan kecepatan ini, dia mungkin akan dapat sepenuhnya memahami keterampilan formasi susunan tingkat 9 pemecah surga dalam beberapa jam. 4006. Tepat saat Zouan tengah memahami dao, alun-alun di luar menjadi gempar. Lantai 100. Orang ini memasuki lantai 100. Ya Tuhan, sejak berdirinya klan Lin kita, selain leluhur generasi pertama, tidak ada seorang pun yang berhasil memasuki lantai ke 100. Sekarang setelah bertahun-tahun berlalu, seseorang benar-benar melakukannya, dan itu adalah orang luar. Petik 2. Petik 2. Di alun-alun, semua orang berdiskusi dengan bersemangat. Suara mereka memekatkan telinga, seolah-olah ada bom yang meledak di antara mereka. Suaranya terlalu keras. Seperti yang diharapkan dari guru. Seperti yang dia katakan, dia benar-benar memasuki lantai 100 pagoda formasi. Raja Iblis Surgawi dan Raja Iblis campuran pada mulanya tercengang, lalu memperlihatkan ekspresi kekaguman tiada taraf. Sekarang, mereka berdua benar-benar yakin dengan Zua Wen. Kekuatan Zua Wen tidak hanya mengerikan, jauh melampaui mereka berdua, tetapi Dao Arai-nya juga telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia hanyalah monster di antara monster. Wajah Lin Longyao sangat kaku, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Kepala keluarga, ini. Lin dan Sen dengan hati-hati datang ke sisi Lin Longyao dan mengingatkannya dengan lembut. Lin Longyao tersadar kembali dan berkata dengan suara yang dalam, aku baik-baik saja, sepertinya aku meremehkan Dao Rune ini. Dia, benar-benar seorang jenius. Meskipun Lin Longyao tidak mau, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Zua Wen adalah seorang jenius sejati. Lagi pula, untuk bisa mencapai lantai ke seratus dan melampaui rekor leluhur klan Lin, siapa lagi kalau bukan seorang jenius. Jika mereka tidak mengakuinya, bukankah mereka juga akan mengingkari catatan leluhur klan Lin mereka? Lin dan Sen dan Lin Fu Xin saling memandang dan mendesah pelan. Pada akhirnya, semuanya telah berkembang ke tahap ini, yang jauh dari apa yang mereka harapkan. Mereka masih ingat bagaimana pemuda itu bicara omong kosong pada waktu itu, dan tak seorang pun percaya apa yang diucapkan pemuda itu. Sekarang, ketika mereka memikirkannya, mereka hanya merasakan sakit yang membakar di pipi mereka. Pemuda itu tidak sedang menyombongkan diri, tetapi dia memang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Mereka lah yang telah mengejeknya tanpa menyadarinya. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara angin kencang datang dari kedalaman klan Lin. Lin. Semua orang mendonga dan segera melihat seorang pria tua berambut putih mengenakan jubah panjang berjalan di udara. Lelaki tua itu memiliki sikap seperti orang abadi, berambut putih, dan berwajah muda. Seluruh tubuhnya penuh energi, dan setiap kali ia melangkah di udara, sebuah formasi yang jelas muncul di kekosongan di bawah kakinya, seolah-olah terhubung dengan langit dan bumi. Alun-alun yang awalnya riuh, seketika menjadi sunyi senyap begitu lelaki tua itu datang. Saat murid-murid klan Lin melihatnya, mereka dipenuhi rasa hormat. Lin Longyao dari klan Lin ke-75 memberi salam kepada leluhur. Leluhur klan Lin, leluhur klan Lin, leluhur 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 leluhur. Orang tua itu adalah leluhur keluarga Lin. Dia juga salah satu dari sedikit master formasi ilahi tingkat 9 pemecah langit di alam Heksu. Mereka adalah hese-se-se-ses, ses, ses, ses. Lin Yasen hanya menganggup pada Lin Longyao, namun tatapan matanya yang tajam masih tertuju pada titik cahaya putih di prasasti batu. Dia menunjuk ke titik cahaya putih dan bertanya dengan suara rendah, siapa ini? Mata Lin Longyao berbinar, tetapi dia tetap menjawab dengan jujur, leluhur, dia adalah Dao Wen. Dia berasal dari wilayah utama Li Yuan. Seseorang dari wilayah utama Li Yuan, mampu melewati tingkat ke 100 pagoda formasi, luar biasa, luar biasa. Dia seorang jenius yang tak tertandingi. Mata Lin Yasen bersinar dengan cahaya ilahi, dan suaranya tenang tetapi dengan sedikit kegembiraan. Wajah Lin Longyao muram, dia tahu bahwa setiap kali Lin Yasen menunjukkan ekspresi seperti itu, itu berarti dia menyukai Dao Wen dan mungkin akan menerimanya sebagai murid terakhirnya. Saat itu, asal lelaki tua itu bahagia, dia bahkan bisa mencopotnya dari jabatan kepala klan Lin dan membiarkan orang luar ini menjadi kepala klan Lin yang baru. Namun, Lin Longyao juga tidak berdaya. Dia tahu betul bahwa orang yang benar-benar membuat keputusan di klan Lin bukanlah dirinya, melainkan lelaki tua berpenampilan biasa di depannya. Dia mengendalikan hidup dan mati semua orang di klan Lin. Kalau dia ingin kamu hidup, kamu akan hidup. Kalau dia ingin kamu mati, kamu akan mati. Kita tunggu saja dia keluar dulu. Lin Yasen berdiri diam dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Matanya tertuju pada tingkat ke seratus pagoda formasi, dan ada cahaya aneh yang berkedip di matanya. Raja Iblis Surgawi dan Raja Iblis Campuran sedikit mengernyit. Mereka merasa suasananya agak aneh, terutama mata Lin Yasen. Seolah-olah dia sedang melihat harta karun langka, yang membuat mereka merasa tidak enak. Ketika Zuawan melewati lantai ke seratus pagoda formasi, bukan hanya alun-alun yang terkejut, tetapi murid-murid klan Lin yang awalnya berada di pagoda formasi juga terkejut. Hampir semua murid klan Lin yang berada di pagoda formasi memilih untuk meninggalkan pagoda formasi. Mereka semua ingin tahu siapa yang telah melewati level ke seratus pagoda formasi. Lin Jing Tian juga ada di antara mereka. Wajahnya tidak terlihat bagus. Rekornya tidak hanya dipecahkan oleh titik cahaya putih, tetapi titik cahaya putih itu juga memecahkan rekor banyak orang di klan Lin seperti pisau panas yang menembus mentega. Pada akhirnya, itu melampaui rekor leluhur klan Lin. Telah mencapai level ke seratus. Hal ini membuat Lin Jing Tian merasa kalah, jadi dia ingin tahu siapa orang ini. Namun, ketika Lin Jing Tian meninggalkan pagoda formasi dan tiba di alun-alun, dia melihat Lin Yasen dikelilingi oleh orang-orang. Leluhur. Aku tidak menyangka leluhur akan terkejut. Lin Jing Tian terkejut. Dia tahu bahwa leluhur klan Lin sangat tertutup dan misterius. Sekarang setelah dia keluar dari pengasingannya, jelaslah bahwa dia ada di sini untuk titik cahaya putih itu. Memikirkan hal ini, Lin Jing Tian merasa sedikit cemburu. Jing Tian, kamu juga keluar. Datang dan sambut leluhur. Tatapan mata Lin Long yao tajam. Begitu melihat Lin Jing Tian, dia langsung memanggilnya. Lin Jing Tian tidak berani menunda lagi. Dia bergegas menghampiri dan membungkuk hormat kepada Lin Yasen dengan ekspresi kagum. Lin Yasen menatap Lin Jing Tian dan mengangguk. Setelah bertahun-tahun, kamu telah banyak berkembang. Keterampilan formasimu sudah berada pada tahap awal heaven-breaking rank 8. Bekerja keraslah dan tidak akan menjadi masalah bagimu untuk menembus tingkat 9 penembus surga di masa depan. Setelah berkata demikian, Lin Yasen menatap pagoda formasi itu lagi. Wajahnya penuh harap. 4007 Di lantai 100 pagoda formasi, Rune Dao formasi yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi sinar cahaya yang tajam dan terang, terjalin menjadi lintasan cahaya yang sangat rumit. Ekspresi Zuawan tampak tenang saat dia duduk di lantai 100. Matanya memancarkan cahaya yang sulit dilihat. Gelombang Rune Dao yang kuat dan tak terlukiskan meluap dari tubuhnya seperti lapisan tsunami yang kuat, melonjak keluar dengan dahsyat. Itu sangat mengesankan. Pagoda formasi ini sungguh ajaib. Rune Dao formasi yang kaya seperti itu benar-benar memungkinkan level Dao formasi saya mencapai level tersebut hanya dalam beberapa jam. Hati Zuawan dipenuhi dengan kegembiraan. Level formasi Daonya meningkat sangat cepat. Hanya dalam beberapa jam, ia naik dari level 8 pemecah surga tingkat menengah ke level 9 pemecah surga setengah langkah. Terlebih lagi, pemahamannya telah mencapai tingkat 9 penerobos surga, tetapi alasan mengapa dia belum mampu melangkah ke tingkat 9 penerobos surga adalah karena dia belum menyiapkan formasi agung tingkat 9 penerobos surga, dan yang kedua adalah karena dia belum membaca catatan formasi tingkat 9 penerobos surga. Jika dia bisa membaca buku Dao formasi level 9 yang menghancurkan surga, level Dao formasinya akan sepenuhnya sempurna, dan dia akan dapat segera membentuk formasi level 9 yang menghancurkan surga. Sejak saat itu, dia secara resmi akan melangkah ke jajaran guru dewa Dao formasi level 9 yang menghancurkan surga. Memikirkan hal ini, Zuawan menampakkan senyum jenaka dan bergumam pada dirinya sendiri. Sekarang setelah aku naik ke lantai 100 pagoda formasi, menurut aturan keluarga Lin, kamu harus menyetujui salah satu permintaanku. Kamu tidak boleh menolak. Buku Dao formasi tingkat 9 yang menembus surga milik keluarga Lin, kau tidak akan menolak untuk membiarkanku membacanya kali ini, kan? Zuawan perlahan berdiri. Dia diam-diam melihat kesekeliling pada rune Dao formasi yang tak terhitung jumlahnya di sekitar lantai 100 pagoda formasi dan berkata dengan suara rendah, sudah waktunya untuk pergi. Setelah berbicara, Zuawan mengeluarkan sebuah token dan mencubit segelnya. Kemudian, token itu meledak dengan cahaya putih yang menyala-nyala. Sinar cahaya putih ini berubah menjadi garis-garis putih yang terjalin menjadi formasi yang sangat dalam, membentuk lingkaran di sekitar tubuh Zuawan. Kemudian, di bawah cahaya formasi, Zuawan sepenuhnya menghilang dari tempat ini. Saat Zuawan muncul kembali di alun-alun, hal itu menyebabkan ledakan kebisingan dan seruan. Lihat, dia keluar. Jadi, inilah yang dilambangkan oleh titik putih itu. Dia tidak tampak sangat tua. Orang ini terlihat biasa saja. Aku tidak melihat sesuatu yang istimewa tentangnya. Bagaimana dia bisa melewati level ke-100 menara susunan keluarga Lin kita? Petik 2. Petik 2. Tatapan sejumlah besar murid keluarga Lin tertuju pada Zuawan secara serempak, dan mereka berdiskusi sambil menunjuk ke arahnya. Zuawan sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang mengawasinya begitu dia keluar. Hal ini membuatnya merasa sedikit aneh. Yang tidak diketahuinya adalah bahwa penampilannya di pagoda arai terlihat jelas oleh orang-orang ini melalui prasasti batu. Zuawan segera melihat Raja Iblis Jahat Surgawi dan Raja Iblis Campuran berdiri di depan prasasti batu. Pada saat yang sama, ia juga melihat seorang lelaki tua dengan aura abadi. Di belakang lelaki tua itu, Lin Longyao dan Lin Langshen bersikap hormat dan tunduk. Dia melirik lelaki tua itu dan berjalan menuju Raja Iblis Surgawi Jahat dan Raja Iblis Bibrida. Kemanapun dia lewat, murid-murid keluarga Lin di sekitarnya tanpa sadar memberi jalan untuknya, tidak berani bersikap kurang ajar. Begitu saja, Zuawan berjalan dengan tenang ke depan prasasti batu. Murid-murid keluarga Lin di sekitarnya semua menatap Zuawan dengan tatapan berbeda. Lin Jing Tian sedikit mengernyit. Ia tidak yakin, terutama saat melihat Zuawan tidak terlihat seperti orang baik. Ketidakpuasannya semakin kuat. Pak, Raja Iblis Surgawi dan Raja Iblis Campuran segera menyambutnya. Sekarang, mereka berdua benar-benar terkesan dengan Zuawan. Tidak apa-apa jika dia begitu kuat, tetapi mereka tidak menyangka keterampilan arainya begitu luar biasa. Mereka berdua tidak bisa tidak terkesan. Zuawan mengangguk lalu menatap Lin Longyao. Ia tersenyum tipis dan berkata, Patriark Lin, sekarang aku telah melewati tingkat ke seratus pagoda arai, bagaimana menurutmu? Suara suosh, suara suosh. Tiba-tiba, mata semua orang tertuju pada Lin Longyao. Selain Lin Dansen, Raja Jahat Iblis Surgawi dan beberapa orang lain yang mengetahui tentang pertaruhan antara Lin Longyao dan Zuawan, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Lin Yasen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia menoleh untuk melihat Lin Longyao dan bertanya, Longyao, apa yang terjadi? Lin Longyao sedikit malu dan menceritakan kepadanya tentang taruhan antara dirinya dan Zuawan. Setelah mendengarkan, Lin Yasen menganggup dan tidak menganggapnya serius. Menurutnya, Zuawan tidak memiliki latar belakang yang kuat. Seberapa berhargakah hal yang paling berharga pada dirinya? Keluarga Lin adalah keluarga arai nomor satu di wilayah utama Bright Mist. Mereka memiliki fondasi yang kuat dan kaya. Tentu saja, mereka tidak peduli dengan kompensasi untuk taruhan tersebut. Yang sebenarnya dipedulikan Lin Yasen adalah Zuawan. Dao Wen, aku tidak akan menarik kembali kata-kataku tentang taruhan itu. Sekarang, izinkan aku memperkenalkanmu pada patriar keluarga Lin. Ekspresi Lin Longyao serius. Dia menunjuk Lin Yasen di sampingnya dan terus berkata kepada Zuawan, dia adalah patriar keluarga Lin kita, Lin Yasen. Lin Yasen tersenyum tipis di sudut mulutnya. Ia menatap Zuawan dan berkata, teman muda, aku pernah mendengar Longyao menyebutmu sebelumnya. Namamu Dao Wen, kan? Kalau aku tidak salah, sobat muda Dao Wen, kamu sudah tidak berkultifasi selama lebih dari 10 ribu tahun, kan? Kamu masih sangat muda, tapi kamu bisa melewati menara 100 menara. Di lantai ke 100 pagoda formasi, Anda adalah master formasi paling berbakat yang pernah saya lihat. Senior, Anda menyanjung saya. Saya hanya beruntung, kata Zuawan sambil tersenyum tipis. Lin Yasen tentu saja tidak percaya dengan kata-kata Zuawan. Sungguh lelucon. Jika dia bisa naik ke menara 100 menara dengan keberuntungan, bukankah itu berarti banyak murid keluarga Lin yang bisa melakukannya? Menurut aturan keluarga Lin, teman muda Dao Wen, karena kamu bisa melewati menara 100 menara, kamu bisa mengajukan permintaan kepada keluarga Lin. Keluarga Lin akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi permintaanmu, kata Lin Yasen sambil tersenyum. Mata Zuawan berbinar saat dia berkata sambil tersenyum tipis, Senior, Anda terus terang saja. Aku hanya punya satu permintaan untuk datang menantang menara formasi kali ini. Aku ingin membaca semua buku panduan Dao 9 Arai Pemecah Surga milik keluarga Lin milikmu. Lin Yasen tidak terkejut dengan permintaan Zuawan. Dia menganggup dan berkata, permintaan ini sangat masuk akal. Keluarga Lin kami tentu saja dapat memuaskan Anda. Long Yao, kamu juga harus menghormati taruhanmu. Jika kamu berani bertaruh, kamu harus siap kalah. Jangan mempermalukan keluarga Lin kami. Lin Long Yao buru-buru melangkah maju dan kemudian menatap Zuawan dengan tatapan yang rumit. Dia berkata, Teman muda Dao Wen, menurut taruhan, aku hanya perlu memberimu sesuatu yang nilainya setara dengan barang paling berharga milikmu. Bolehkah aku tahu apa hal yang paling berharga pada dirimu? Lin Long Yao tidak terlalu memikirkan isi taruhan itu. Dia tidak pernah merasa bahwa Zuawan akan memiliki sesuatu yang berharga padanya. 4008 Ekspresi Lin Yasen yang awalnya santai berubah drastis saat dia menatap pedang Suci Ungu di tangan Zuawan dengan tak percaya. Ekspresi Lin Long Yao membeku saat dia menatap pedang Suci Ungu dan berseru. Ini adalah Senjata Astral Tingkat 6 Bagaimana Anda bisa memiliki harta yang begitu hebat? Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh alun-alun menjadi gempar. Senjata Astral Peringkat 6 adalah harta yang sangat langka di seluruh alam heksu. Tak seorang pun yang menyangka bahwa anak biasa-biasa saja ini ternyata memiliki harta yang begitu dahsyat dan berharga. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Bagaimana mungkin anak ini memiliki senjata Astral Tingkat 6? Lin Fuxin dan Lin Dansen tercengang. Raja Jahat Iblis Surgawi dan Raja Iblis Bibrida telah lama mengetahui bahwa Zuawan memiliki senjata Astral Tingkat 6, jadi ketika mereka melihat Zuawan mengeluarkannya, mereka tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Hanya ada kekaguman yang mendalam di mata mereka. Mereka berpikir dalam hati bahwa Tuhan mereka sudah memikirkan hasil ini. Seperti yang diharapkan dari Tuhan mereka. Pedang Dewa Ungu Kemasan itu seperti anak anjing jinak yang berputar di sekitar tubuh Zuawan. Cahaya Ungu Kemasan yang menyala-nyala itu seperti cahaya matahari terbit yang kuat saat menyelimuti tubuh Zuawan, membuatnya tampak seperti Dewa Perkasa yang telah turun ke dunia fana. Pada saat ini, Zuawan berbicara lagi, Patriark Lin, aku tahu kamu adalah orang yang menepati janjimu. Saya yakin Anda pasti tidak akan melanggar kontrak, kan? Lin Longyao sangat marah ketika mendengar ini, tetapi dia tidak berani marah. Lagi pula, banyak murid keluarga Lin yang menonton, dan taruhan ini telah disetujui sebelumnya. Jika dia melanggar kontrak di depan umum, bagaimana orang lain akan memandangnya sebagai seorang Patriark? Dan dia hampir tidak mau menggantinya dengan harta yang sama berharganya dengan senjata astral peringkat 6. Itu terlalu berharga. Bahkan jika keluarga Lin mereka memiliki fondasi yang kuat, setelah bertahun-tahun mengumpulkan, mereka hanya memiliki satu senjata astral peringkat 6. Selain itu, itu adalah sesuatu yang keluarga Lin mereka anggap sebagai harta karun klan. Mustahil bagi keluarga Lin mereka untuk menyerahkan benda itu dengan mudah karena taruhannya. Saat Lin Longyao tengah bingung, Lin Yasen angkat bicara. Adik Dao Wen, kau benar. Keluarga Lin akan menepati janji dan tentu saja tidak akan melanggar kontrak. Kau bisa tenang mengenai hal ini. Tetapi kamu juga tahu bahwa senjata astral tingkat 6 sangatlah penting. Keluarga Lin kita juga dapat mengeluarkannya, tetapi itu akan memakan waktu. Bagaimana dengan ini? Aku akan membawamu ke pavilion Dao Formasi Keluarga Lin terlebih dahulu. Hampir semua buku panduan Formasi Keluarga Lin tersimpan di sana, termasuk buku panduan Dao Formasi Surga 9 yang kau butuhkan. Lin Yasen memang orang penting yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia dengan cepat menutupi kesulitan Lin Longyao, dan sarannya masuk akal. Senyum tipis muncul di wajah Zhuowen saat dia menganggup dan berkata, Baiklah, aku yakin klan Lin tidak akan menarik kembali kata-kata mereka. Kalau begitu mari kita pergi ke Formasi Dao Formasi Dao pertama. Lin, dan, adalah. Pegunungan ini meliputi area yang sangat luas, hampir sama besarnya dengan kota Lingyun. Dan, banyak puncak gunung yang tak tertandingi yang diselimuti awan dan kabut berdiri di dalamnya. Yang lebih mengejutkan Zhuowen adalah puncak-puncak ini tersusun dalam pola yang sangat aneh. Seolah-olah mereka berada dalam suatu siklus, tumbuh dan berkembang biak tanpa henti. Begitu melangkah masuk ke dalam pegunungan, Zhuowen langsung merasakan ada beberapa formasi yang tak tertandingi di dalam pegunungan. Setiap formasi benar-benar luar biasa. Namun, semua formasi ini tertutup dan belum diaktifkan. Pavilion Dao Formasi Dao berada di pusat pegunungan keluarga Lin. Ini adalah area terlarang paling rahasia milik keluarga Lin. Murid keluarga Lin biasa tidak memenuhi syarat untuk masuk. Lin Yasen berhenti di depan gerbang gunung. Tatapannya sedikit emosional saat dia melanjutkan. Justru karena ini adalah tempat penting bagi keluarga Lin kita. Para leluhur kita mendirikan banyak formasi besar di sini untuk memastikan keamanan tempat ini. Adik Dao Wen, ikuti aku. Berkumpul. Kalian semua tunggu di luar gerbang gunung. Setelah mengatakan itu, Lin Yasen memasuki gerbang gunung. Zuha Wen tidak ragu-ragu dan mengikuti dari belakang. Di sisi lain, Raja Iblis Surgawi, Raja Iblis Campuran, Lin Langshen dan yang lainnya dengan sadar menunggu di luar gerbang gunung. Mereka tidak berani sedikitpun berniat untuk melangkahinya. Rute pegunungan keluarga Lin sangat rumit. Lin Yasen menuntun Zuha Wen melewati banyak tikungan dan belokan. Seolah-olah mereka sedang berjalan melalui labirin. Kompleksitas rutenya hampir ekstrim. Sepanjang jalan, Lin Yasen tidak mengatakan sepatah katapun. Dia diam-diam memimpin jalan di depan. Zuha Wen tentu saja tidak akan memulai pembicaraan. Keduanya berjalan tanpa suara, satu di depan dan satu di belakang. Akhirnya, mereka berdua sampai di puncak paling tengah. Di puncak itu berdiri sebuah istana yang sangat mewah. Istana itu sangat cemerlang dan menempati area yang luas. Istana itu dipenuhi dengan cahaya yang mengalir dan pola-pola warna-warni. Jelas, ada banyak runeformasi dan syair tao yang terkumpul di sekitar istana. Di pintu depan istana, ada plakat yang tergantung. Di atasnya tertulis kata-kata, Pavilion Buku Kekaisaran Formasi Susunan. Setiap kata ditulis dengan guratan tebal dan kuat. Adik Dao Wen, kita telah tiba di Pavilion Buku Kekaisaran Formasi Susunan. Ini adalah kunci untuk memasuki Pavilion Buku Kekaisaran. Anda hanya perlu memasukkan kunci ini ke dalam alur pintu batu. Pintu Pavilion Buku Kekaisaran akan terbuka dengan sendirinya. Lin Yasen mengeluarkan kunci giyok dari dadanya dan menyerahkannya kepada Zuha Wen dengan senyum tipis di wajahnya. Senior, apakah kamu tidak akan memasuki Pavilion Buku Kekaisaran Formasi Susunan bersamaku? Apakah kamu begitu percaya padaku? Zuha Wen tidak mengambil kunci giyok itu. Sebaliknya, dia bertanya balik. Lin Yasen menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak mau masuk. Aku sudah memasuki tempat ini tidak kurang dari ribuan kali. Pada dasarnya aku sudah membaca semua buku di dalamnya. Membosankan untuk masuk lagi. Aku akan menunggumu di luar saja. Mengenai karakter adik Dao Wen, tentu saja aku percaya padamu. Kamu harus. Zuha Wen menatap Lin Yasen dalam-dalam, mengambil kunci giyok, dan mengangguk. Kalau begitu, terima kasih, senior. Setelah selesai berbicara, Zuha Wen melangkah masuk ke dalam istana. Setelah memasukkan kunci giyok ke dalam alur, pintu istana bergemuruh terbuka. Setelah Zuha Wen memasuki istana, pintu perlahan tertutup. Lin Yasen menatap pintu yang tertutup, dan cahaya tajam melesat keluar dari matanya. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Dao Wen, Dao Wen. Kamu masih terlalu muda. Aku tidak menyangka kamu akan semudah itu dibodohi. Aku tidak perlu mengeluarkan usaha apapun lagi. Setelah selesai berbicara, Lin Yasen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan pergi. Lin Yasen tidak menipu Zuha Wen. Ini memang pavilion buku kekaisaran formasi arai. Semua pavilion buku kekaisaran formasi arai milik keluarga Lin disimpan di dalamnya, termasuk buku kekaisaran formasi arai sembilan tahap pemecah langit. Namun, Lin Yasen telah menyembunyikan sebagian kebenarannya. Yaitu, banyak formasi besar yang terbentuk di seluruh pegunungan dan bahkan pavilion buku kekaisaran formasi Dao semuanya berada di bawah kendalinya. Tanpa izinnya, hanyalah angan-angan belaka bagi siapapun yang memasuki pavilion buku kekaisaran formasi arai dan ingin keluar. Saat dia memasuki pavilion buku kekaisaran formasi susunan, Lin Yasen tahu bahwa Zuha Wen telah sepenuhnya menjadi burung disangkarnya. Tanpa izinnya, Zuha Wen tidak akan bisa melarikan diri. 4009 Leluhur, apakah Dao Wen memasuki perpustakaan kekaisaran arai Dao? Ketika Lin Yasen kembali ke gunung, Lin Longyao dan Lin Dansen bergegas menghampirinya dan bertanya. Dia baru saja memasuki perpustakaan kekaisaran arai Dao. Lin Yasen tersenyum. Lin Longyao sangat gembira, tetapi mata Lin Dansen berkedip. Raja jahat iblis surgawi dan raja iblis campuran secara alami menyadari ekspresi yang berbeda di wajah mereka dan merasa sedikit aneh. Mereka bingung, mengapa Zuha Wen begitu bersemangat setelah memasuki tempat terlarang klan Lin, pavilion studi kekaisaran. Hal ini sungguh membingungkan mereka. Senior Lin, berapa lama waktu yang dibutuhkan master Dao Wen untuk memasuki perpustakaan kekaisaran arai Dao? Raja jahat iblis langit bertanya pada Lin Yasen. Lin Longyao dan Lin Dansen memandang raja jahat iblis langit dan raja iblis campuran dengan aneh. Raja jahat iblis surgawi tentu saja merasakan tatapan aneh keduanya, dan firasat buruk pun muncul dalam hatinya. Lin Yasen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan senyum mengejek muncul di wajahnya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kalau tidak mendapat izin dari kursi ini, Dao Wen akan dipenjara di pavilion buku kekaisaran formasi Dao selama sisa hidupnya dan terperangkap di dalamnya selamanya. Apa? Mata raja iblis langit dan raja iblis campuran membelalak. Mereka bukan orang bodoh. Dari sikap Lin Longyao dan yang lainnya serta perkataan Lin Yasen, mereka tahu bahwa keluarga Lin datang dengan niat jahat. Senior Lin, apa artinya ini? Kami datang ke keluarga Lin dengan rasa hormat. Apakah ini caramu memperlakukan Master Dao Wen? Raja iblis hibrit berkata dengan marah. Ketiganya telah memasuki keluarga Lin dan tidak pernah melakukan sesuatu yang melewati batas. Mereka tidak menyangka Dao Wen akan dijebak oleh keluarga Lin. Tentu saja, mereka sangat marah. Lin dan Sen menundukan kepalanya, tidak berani menatap raja jahat iblis langit dan raja iblis campuran. Sejujurnya, dialah yang mengundang mereka ke keluarga Lin. Sekarang setelah sesuatu seperti ini terjadi, dia merasa malu. Namun, dia tidak punya pilihan. Hal ini diputuskan oleh leluhur keluarga Lin, Lin Yasen. Dia tidak punya hak untuk memutuskan. Lin Yasen menatap raja jahat iblis langit dan raja iblis campuran dengan acuh-ta'acuh lalu mencibir, bukan hanya Dao Wen, tetapi kalian berdua juga akan tetap berada di keluarga Lin selamanya. Setelah hari ini, kalian berdua tidak akan bisa meninggalkan tempat ini. Tepat saat Lin Yasen selesai berbicara, banyak sosok muncul di sekitar pegunungan klan Lin. Semuanya memiliki aura yang sangat luas dan kuat. Jumlah mereka lebih dari 10. Ketika raja iblis surgawi melihat mereka, wajahnya menjadi jelek. Dia menemukan bahwa mereka semua adalah ahli transformasi dewa iblis, dan bahkan ada tiga ahli transformasi dewa iblis puncak. Yang terlemah dari mereka berada di tahap tengah alam transformasi dewa iblis. Para ahli leluhur Lin, aku benar-benar tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, kau benar-benar akan menggunakan janji yang kita buat dengan keluarga Linmu saat itu. Apakah kau mengumpulkan kami semua hanya untuk mengalahkan kedua orang ini? Di antara belasan orang, tiga orang di depan melangkah maju dan datang ke sisi Lin Yasen. Salah satu dari mereka, seorang sarjana parubaya dengan kulit putih, berkata sambil tersenyum tipis. Lin dari Lin Yi Wei, kedua orang ini tidak sederhana. Bagaimanapun, keluarga Lin kita hanyalah keluarga formasi. Para kultifator kita tidak terlalu kuat. Karena itu, kami membutuhkan bantuanmu. Lin Yasen menjawab dengan tenang. Orang-orang ini bukan dari keluarga Lin, tetapi dari vaksi lain di wilayah utama Kabut Cerah. Namun mereka semua berhutang budi pada Lin Yasen, jadi Lin Yasen berhak mengumpulkan mereka semua untuk membantunya tiga kali. Lin Yasen sudah bertahun-tahun tidak menggunakan bantuan ini, dan ini adalah pertama kalinya. Bagaimanapun juga, Raja Jahat Iblis Langit dan Raja Iblis Bibrida tidaklah lemah, terutama Raja Jahat Iblis Langit yang berada di puncak transformasi iblis. Jika bukan karena para ahli transformasi iblis puncak ini bekerja sama, akan sangat sulit untuk mengalahkan Raja Jahat Iblis Langit. Ekspresi Raja Jahat Iblis Surgawi dan Raja Iblis Campuran tampak buruk. Mereka tidak menyangka Lin Yasen begitu pandai mengumpulkan begitu banyak ahli transformasi dewa iblis. Bahkan ada tiga ahli transformasi dewa iblis puncak. Kalian berdua, orang bijak, menyerah pada keadaan. Selama kalian berdua bersumpah demi surga bahwa kalian akan melayani keluarga Lin Ku selama 10.000 tahun, aku, Lin Yasen, tidak akan melakukan apapun kepadamu. 10.000 tahun kemudian, kalian berdua akan bebas. Lin Yasen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap ke arah Raja Jahat Iblis Langit dan Raja Iblis Campuran. Lin Yasen, aku tidak menyangka kamu begitu hina. Kau disebut sebagai master arah ilahi nomor satu di bawah husli. Aku pasti buta sehingga sangat menghormatimu. Raja Jahat Iblis Langit berkata dengan wajah muram. Lin Yasen menatap Raja Jahat Iblis Langit dengan dingin dan berkata, Sahabat Iblis Langit, maksudmu? Kau tidak mau tunduk pada keluarga Lin Ku. Persetan dengan ibumu, Raja Jahat Iblis Langit mengumpat. Kalau begitu, tidak ada yang perlu kita bicarakan. Rekan Li, kedua kultifator jahat ini menerobos masuk ke perpustakaan kekaisaran keluarga Lin dan mencoba mencuri rahasia utama keluarga Lin. Saya harap rekan Li dan kalian semua tidak akan menahan diri dan menangkap kedua orang ini. Lin Yasen tersenyum dingin dan berkata kepada cendikiawan paruh baya dan yang lainnya. He he, leluhur tua Lin, kamu terlalu sopan. Kedua orang ini sangat tidak berbakti, kita perlu memberi mereka pelajaran. Sarjana setengah baya itu menyeringai, dan aura yang mengerikan keluar darinya seperti gelombang pasang, menyapu langit. Seolah segalanya membeku di tempatnya. Saat cendikiawan setengah baya itu melepaskan auranya, dua ahli puncak transformasi Dewa Iblis di sampingnya juga melepaskan aura mereka. Membunuh. Sarjana setengah baya dan dua orang lainnya terbagi menjadi tiga arah yang berbeda dan bergegas menuju Raja Jahat Iblis Langit. Pada saat yang sama, mereka juga melepaskan Dewa Iblis mereka, mengguncang langit dan bumi. Saat cendikiawan setengah baya dan dua orang lainnya menyerang, para pembangkit tenaga transformasi Dewa Iblis lainnya bergegas menuju Raja Jahat Iblis Langit. Mereka juga mengerti bahwa Raja Iblis Surgawi berada di puncak tahap transformasi Dewa Iblis. Dengan mereka bertiga bekerja sama, mereka hanya akan menjadi penghalang. Kamu sedang mencari kematian. Raja Jahat Iblis Langit Murka, dan aura Iblis yang mengerikan keluar dari tubuhnya seperti badai hitam, menyebar di langit. Kemudian, sebuah kepala serigala raksasa dan tubuh manusia melesat keluar dari kehampaan di belakang Raja Jahat Iblis Langit, dan sambil melolong panjang, ia melesat ke arah cendikiawan paru baya dan kedua orang lainnya. Sarjana setengah baya dan dua orang lainnya tentu saja tidak menahan diri. Mereka memerintahkan tiga Dewa mereka sendiri untuk membentuk segitiga dan sepenuhnya mengepung Dewa Raja Jahat Iblis Surgawi yang berkepala serigala dan bertubuh manusia. Mengaum. Raja Jahat Iblis Langit sangat kejam, dan auranya sangat mengerikan. Aura Iblis yang mengerikan mengepul keluar, menyelimuti tiga Dewa Iblis sekaligus. Pria berkepala serigala itu mengepalkan cakarnya, lalu dengan keras menghantamkannya ke arah palu milik sarjana paru baya dan dua orang lainnya. Sebuah kekuatan dahsyat meledak, dan serangkaian ledakan mengerikan bergema di udara. 4.010. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana bisa Dewa Raja Iblis Surgawi ini begitu kuat? Sarjana setengah baya itu mengerutkan kening. Secara logika, Raja Iblis Surgawi berada di puncak alam transformasi Dewa Iblis seperti mereka bertiga. Namun kenyataannya, mereka bertiga bukanlah tandingan Dewa Raja Iblis Surgawi sekalipun mereka menggabungkan kekuatan. Yang tidak mereka ketahui adalah jika Dewa Raja Iblis Surgawi berada di level yang sama dengan mereka bertiga, dia tidak akan memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Namun sayang sekali Dewa Raja Iblis Surgawi telah terlahir kembali. Ini adalah Dewa baru yang diciptakan oleh Zuawen menggunakan kekuatan pohon ungu. Dewa yang jauh melampaui Dewa biasa. Di alam yang sama, tidak ada Dewa lain yang dapat menandinginya. Itu setara dengan itu. Raja Iblis Surgawi terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi musuh setelah kelahirannya kembali. Dewa Dao Wen sungguh luar biasa. Dewa baru yang lahir untukku begitu kuat. Rasa hormat Raja Iblis Surgawi terhadap Zuawen tumbuh, dan kebenciannya terhadap klan Lin yang menjebak Zuawen di perpustakaan Kekaisaran juga tumbuh. Sementara mereka bertiga masih linglung, Raja Iblis Surgawi melancarkan serangan yang menggelegar. Seluruh tubuhnya melesat keluar seperti anak panah dari busur. Kecepatannya begitu cepat sehingga hampir seperti meteorit yang jatuh dari langit. Dalam sekejap, dia muncul di hadapan sarjana paruh baya itu. Ekspresi cendikiawan setengah baya dan dua orang lainnya berubah drastis. Mereka semua mengeluarkan kekuatan Dewa Iblis yang dahsyat untuk melawan Raja Jahat Iblis Surgawi. Namun, yang mengejutkan mereka bertiga adalah bahwa kekuatan Raja Iblis Surgawi lebih kuat daripada gabungan mereka bertiga. Mereka benar-benar dipukul mundur. Kau belum berada di puncak alam transformasi Dewa Iblis, tapi sudah setengah langkah menuju alam transformasi bintang kuno. Sarjana paruh baya itu berteriak kaget dan marah. Sudut mulut Raja Iblis Surgawi melengkung membentuk seringai dingin. Ketika Dewa mereka terlahir kembali, kultifasi mereka naik ke alam baru, setengah langkah ke alam transformasi bintang kuno. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Bagaimana mungkin seorang kultifator alam transformasi Dewa Iblis biasa bisa menjadi lawannya? Di sisi lain, 10 ahli transformasi Dewa Iblis sudah terlibat dalam pertempuran sengit dengan Raja Iblis Bibrida. Dari 10 ahli ini, 3 di antaranya berada di tahap akhir alam transformasi Dewa Iblis, sementara 7 lainnya berada di tahap tengah. Mereka semua melepaskan Dewa Iblis mereka, dan niat membunuh mereka membumbung tinggi saat mereka melancarkan serangan terkuat mereka. Raja Iblis Hibrid, kau sudah mati. Orang yang memimpin serangan itu adalah seorang lelaki tua bungkuk. Auranya luas dan tak terbatas. Dia adalah ahli transformasi Dewa Iblis tahap akhir. Gadvin milik lelaki tua bungkuk itu juga sangat luar biasa. Itu adalah kerangkah hitam besar. Kerangkah hitam ini dikelilingi oleh api hitam dan memiliki mahkota di kepalanya. Auranya sangat luas. Ekspresi Raja Iblis Bibrida itu dingin. Dia juga melepaskan Dewa Iblisnya sendiri. Dewa Iblisnya adalah seorang prajurit besar yang mengenakan baju besi hitam. Dewa Iblis ini sangat ganas. Begitu muncul, ia menghentakkan kaki di udara dan melesat ke langit seperti meteor hitam. Dentang. Prajurit berbaju hitam itu melompat ke udara dan muncul di tengah 10 Dewa Iblis. Dengan suara mendesing, ia menghunus pedang panjang di pinggangnya. Dengan lambayan tangan kanannya, ia tampak seperti pendekar pedang yang sangat terampil. Pedang hitam itu bergetar dengan kecepatan tinggi dan membentuk lengkungan misterius di udara. 10 Dewa Iblis yang mengelilingi prajurit berbaju hitam itu tampak berhenti di udara. Mereka tidak bergerak sama sekali. Setelah sesaat terdiam, ke 10 Dewa Iblis melolong kesakitan dan terpental. Di antara mereka, 7 Dewa dan Iblis yang lebih lemah diiris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh cahaya pedang aneh dan tersebar sepenuhnya. Adapun tiga Dewa Iblis lainnya, mereka mundur dengan luka di sekujur tubuh. Pada saat yang sama, Raja Iblis Bibrida juga bergerak. Dia langsung muncul di tengah-tengah 10 ahli transformasi Dewa Iblis. Senjatanya juga berupa bilah panjang. Teknik bilahnya sangat tajam, bagaikan kilat di langit malam. Kilatnya menyambar begitu cepat hingga hampir tak terlihat. 7 Dewa Iblis yang telah kehilangan Dewa Iblis mereka menderita serangan balik dari Dewa Iblis mereka dan memperlihatkan celah yang jelas. Raja Iblis Bibrida memanfaatkan kesempatan ini dan dengan cepat menebas 7 kali. Seketika, cahaya pedang yang mengerikan memotong 7 Dewa Iblis menjadi 8 bagian. Bahkan jiwa mereka pun hancur. Tiga ahli transformasi Dewa Iblis lainnya menyipitkan mata mereka dan mundur tanpa berpikir 2 kali. Leluhur tua Lin, informasi Anda pasti salah. Orang ini bukan ahli transformasi Dewa Iblis yang terlambat, dia adalah ahli transformasi Dewa Iblis puncak. Pria tua bungkup itu berteriak pada Lin Yassen saat dia mundur. Perbedaan antara ahli transformasi Dewa Iblis tingkat akhir dan ahli transformasi Dewa Iblis tingkat puncak hanya sedikit. Namun, perbedaan kekuatannya sangat besar. Bahkan jika mereka bertiga bekerja sama, mereka tidak yakin bisa menandingi. Selain itu, Dewa Iblis Raja Iblis Bibrida begitu kuat sehingga mereka terkejut. Tidakkah mereka melihat 10 Dewa Iblis mundur dan 7 di antaranya terbunuh? Bahkan ahli transformasi Dewa Iblis puncak tidak akan memiliki kekuatan seperti itu. Lin Yassen, yang telah menunggu hasilnya, tentu saja melihat pemandangan di depannya. Dia benar-benar tercengang dan ekspresinya berubah drastis. Terutama ketika dia melihat kekuatan Raja Iblis Surgawi dan Raja Iblis Bibrida, ekspresinya menjadi sangat jelek. Long Yao, bukankah kamu mengatakan bahwa Raja Iblis Surgawi hanya berada di puncak transformasi Dewa Iblis? Apakah Raja Iblis Bibrida hanya berada pada tahap transformasi Dewa Iblis akhir? Apa yang terjadi sekarang? Lin Yassen tiba-tiba menatap Lin Long Yao dan memarahi. Lin Long Yao tidak menyangka situasinya akan menjadi seperti ini. Tubuhnya gemetar saat dia berkata, saya telah menyelidiki mereka berdua. Kultivasi mereka tidak berubah sama sekali. Mengapa mereka tiba-tiba meningkat? Ini, aku tidak yakin. Lin Yassen mendengus dingin saat dia melihat Sarjana Parubaya dan yang lainnya yang sedang mundur. Dia tahu bahwa jika dia tidak bertindak sekarang, orang-orang ini semua akan dibunuh oleh Raja Iblis Surgawi dan Raja Iblis Campuran. Semuanya, jangan panik. Orang tua ini akan membantu kalian. Lin Yassen melangkah maju dan melayang di udara. Dengan lambayan lengan bajunya, sebuah cakram arah hitam terlempar keluar. Pada saat yang sama, Lin Yassen membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. Segel tangan yang rumit dan tak terhitung jumlahnya muncul dari tangannya. Seperti ikan yang tak terhitung jumlahnya, mereka mendarat di cakram formasi hitam. Cakram-cakram susunan ini disusun dengan sangat teratur. Setelah Rune muncul di permukaan cakram susunan, cakram susunan itu tampak hidup. Aura yang kuat melesat ke langit dan menembus langit. Kemudian, dengan Lin Yassen sebagai pusatnya, riak susunan yang sangat kuat dengan cepat muncul dalam radius ribuan mil. Riak-riak dao formasi ini terjalin satu sama lain dalam pola yang sangat rumit, akhirnya membentuk formasi yang sangat mengerikan. Di dalam formasi itu, muncullah teratai-teratai yang tak terhitung jumlahnya yang menyala dengan api kemasan. Teratai-teratai ini tersusun rapat, dan ketika mereka bersatu, mereka berubah menjadi dua naga teratai emas raksasa. Begitu kedua naga ini terbentuk, mereka meraung dan menyerbu ke arah Raja Iblis Bibrida dan Raja Iblis Surgawi.